Siapa sih watak? Temperamen. Temperamen. Anastasia Pretia Amanda mengungkap watak mantan kekasihnya terdokong Mario Dendi Satrio saat menjalani sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 4 Juli 2023. Amanda mengatakan Mario Dendi memiliki sifat atau watak temperamen dan kerap meledak-ledak embosinya. Hal tersebut ditanyakan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Menurut Amanda, Mario kerap meluapkan amarahnya jika tersinggung. Mario juga langsung meledak jika menemukan hal yang tak disukainya. Bahkan saat meluapkan amarah, Mario tak melihat lelaki maupun perempuan. Amanda menuturkan Mario akan langsung meluapkan embosinya. Bukan hanya pada orang yang dikenalnya, juga pada orang yang tak dikenalnya. Sebagai informasi, sidang lanjutan kasus penganiayaan berat terencana terhadap David Ozora digelar pada selasa 4 Juli 2023. Mantan kekasih terdakwa Mario Dendi Satrio Anastasia Pritya Amanda yang berusia 20 tahun dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Seperti apa sih, watak? Temperament. Temperament. Dia kalau misalnya ada sesuatu yang membuat dia tersinggung, apakah dia langsung meluapkan kemarahannya? Atau dia bisa berkata lemah-lembut, oh saya menghadapi seorang perempuan bahar seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, gak harus langsung meledak-meledak gitu. Langsung meledak. Langsung meledak. Memang selama saudara dekat, dia memang selalu kalau ada yang gak suka langsung keluar. Keluarkan seperti itu. Terus kalau kepada orang lain juga sama. Kalau untuk Mario ini orangnya suka ngumpul-ngumpul. Suka nongkrong. Suka. Kalau nongkrong siapa aja teman-temannya? Banyak. Siapa aja? Apakah Sen juga ada? Jarang lihat Sen. Kenapa? Jarang lihat Sen. Jarang lihat Sen. Tapi pernah ada ikut ngumpul-ngumpul? Selama saudara dekat dengan Mario. Sesekali. Sesekali ada. Kalau dengan warng? Gak pernah tahu. Gak pernah tahu ikut ngumpul-ngumpul dalam pertemuan? Gak pernah. Gak pernah tahu. Tapi dari mana saudara kenal dengan warng kalau gak pernah ikut ngumpul? Teman adik saya. Hanya karena teman adik. Jadi ketemunya juga karena di rumah yang itu? Iya, karena saya gak hanya tahu warng aja gitu. Beberapa teman yang nginep, saya gak asing sama nama-namanya. Tidak asing sama nama, wajahnya juga gak asing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.